Intro Assalamualaikum Kembali lagi di Program spesial Sesuatu yang Lama kita tidak jumpa, akhirnya kita berjumpa lagi disini Tidak semua yang viral itu Fakta, karena hoax ada dimana-mana Kembali lagi bersama saya Gaib waktu sikit Di program viral, tapi hoax Haa, senang sekali kembali lagi di program ini Dan saya tidak sendirian Saya bersama seorang wanita Yang kerjaannya ngurusin hoax aja Beliau adalah Gloria Francisca dari Aji Indonesia Apa kabar Mbak? Makasih, kabar ku sehat Alhamdulillah Kau gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah Saya dari jauh tuh menghirup-hirup aroma kesucian gitu Surgawi Waduh Didengar-dengar katanya Dengar-dengar baru pulang naik Kak Aji Iya, kok tau sih? Iya tau, donatnya juga jurnalis ya Cek fakta, jadi saya ngecek bener atau enggak Emang udah viral sih, saya dari Aji Semoga menjadi Aji Mabrur ya Setelah-setelah kita doakan Pak Gaib Iya, bener-bener Pak, mau tanya doang di sana Yang nanya saya harus ini Kan saya juga Oh iya Pak, oke Boleh dong nanya-nanya Ngapain aja Pak, di sana pas selain doa tentunya ya Mau nunaikan ibadah gitu Ada temuan menarik-menarik mungkin Apa ya yang menarik ya? Kemarin saya sempat ini Sempat ngirim berita juga terkait dengan Fakta bahwa Cerita bahwa di Saudi itu Pemeriksaannya sangat ketat katanya kan Semua orang diperiksa B satu-satu di cek Itu info dari Jakarta tuh kita dapat Terus begitu saya di sana Dan saya ngalamin betul Memang bahkan kita Naik bis menggunakan Ministry of Media Yang disini jurnalis resmi dari kerajaan gitu Tetap gak bisa sembarangan lewat Satu-satu di cekin Lihat pasportnya Lihat visanya Visa Haji atau Visa Umroh Kalau Visa Umroh suruh balik ke Jeddah Jadi bener-bener ketat pemeriksaannya Nah itu terus saya kirim berita Bahwa memang fakta bahwa Saudi itu Melakukan pemeriksaan ketat terhadap Haji-Haji Yang ilegal Dan yang Rame yang soal meninggalnya Jamah Haji ya Jamah Haji Yang ribuan gitu Kan rame tuh di media sosial Saudi Arabia tidak mengurus Orang yang meninggal Yang ada di Mina tuh kan Nah pada saat kejadian itu Saya lagi di lokasi tuh memang Wah luar biasa Lagi di lokasi Dan memang ada yang meninggal di jalanan Memang ada gitu Cuma Pemerintah Saudi tuh Sigap sebenernya Karena begitu kita keluar dari gedung Ada yang meninggal Terus kita lempar Jamarat Begitu kita balik udah gak ada Berarti udah diangkat Nah Yang saya perhatikan disana Ambulannya itu Bulak balik ya Mereka tuh mengecek Nadi Menyelamatkan yang hidup dulu Oke Kalau yang udah meninggal Mereka tutup Mereka diamin dulu Mereka cari yang Yang masih hidup Mereka angkat ke ambulan Dan Akhirnya saya penasaran nih Ambulannya kayak apa gitu Begitu saya masuk Ambulannya tuh kayak rumah sakit Dimindahin ke Ke mobil Jadi semuanya lengkap banget ya Gak kayak ambulan yang Cuma sekedar tempat Untuk Pindahin Pindahin Memprioritaskan yang udah Hidup Karena ada ratusan kan yang meninggal Dan Jamal aja begitu banyak Jadi Memang Hektik pada saat itu Dan panas itu Mencapai 48 sampai 50 Waduh 48 sampai 50 Coba kita bayangin 48 dratis celsius Ya Kita aja yang cuma jalan Satu kilo dua kilo aja Ampun dah Udah Udah gak sanggup Nah ini mereka Dan rata-rata yang meninggal Emang yang Yang gak punya tempat tinggal Gak punya tenda Terus pemerintahnya juga gak begitu ngurus Jadi ngeliat begitu Saya merasa Beruntung juga nih Indonesia Kita masih punya petugas haji Yang Yang ngurus disana Itu aja paling Yang bisa di Viralin Dicek ya Yang bisa dicek gitu Untuk Langsung kekonfirmasi Supaya di sosmed Gak cuma sekedar Oh yang meninggal gitu Gak cuma itu Tapi memang mereka kepanasan Atau yang ilegal Bisa dikatakan itu Karena mereka tidak dibantu Pemerintahnya Dan tidak punya Tenda seperti Jemaah haji kita Gak ada Jemaah haji Indonesia Yang meninggal itu Di pinggir jalan itu gak ada Rata-rata yang meninggal itu Di tenda Karena kecapean Karena kepanasan Terus ada serangan jantung Kemudian dibawa ke rumah sakit Kalau yang ini Meninggal itu memang di jalan Memang bergelimpangan di jalan Begitu keluar ya Untung Bapak surface ya 50 derajat Saya juga jadi doktat kan Iya Bukasnya sempat Sempat agak Terkelupas ini Yang penting hati Jangan terkelupas Oh iya Boleh 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 Kalau ini boleh Oke Gantian saya tanya nih ya Silahkan Seperti biasa Viral tapi hoax Kita akan membedah beberapa informasi yang udah viral Dan apakah itu bisa kita ketengan hoax Dan bagaimana teman-teman dari Aji mengungkap ini Ini yang lagi menarik Dan kayaknya udah sebulan ini ya Kasusnya tetap Tinggi Terkait Soal Vina Filmnya udah Sampai Berapa juta gitu Terus ditambah dengan Kasusnya juga belum selesai Terakhir Salah satu pelakunya Bukan pelaku ya Apa Tersangkanya Mengajukan peradilan Si Peggy itu Dan Vina ini emang agak rumit Kasusnya Ya cukup Problematik juga Cukup problematik lah Dari awal pemeriksaan Nah Ini ada informasi Pelaku pembunuhan Vina Adalah General Bintang 3 Presiden dan Kapolri Tetapkan 4 polisi Sebagai tersangka Gimana tuh? Jadi Sebenarnya Konten yang berkaitan bahwa Pelaku pembunuhan Vina Adalah General Bintang 3 Langsung di highlight itu Kapolri ya Menetapkan polisi Sebagai tersangka Pak itu Kalau dari hasil penelusuran kami Pemeriksaan cek fakta Dari Aji Jakarta Itu sebenarnya Sumber utamanya pertama kali Dari Youtube dan Facebook Tapi Sumber utamanya ada di Youtube Youtube Dan jadi berbentuk video Lalu Dari konten itu Videonya Durasinya sekitar 8 menitan Lama juga ya? Lama Jelas harus lama Kan mau mempengaruhi persepsi Iya Ini dia Videonya tuh 8 menit Kapolri Gitu ya Konferensi pers Kapolri Tepatnya Jadi ini konferensi Pak Listio ini Dia lagi Pak Listio lagi Konferensi pers Di Ambil Bagian itu Dicupi Tapi pers konferensi Bukan pers soal Vina Bukan Bukan Gitu Karena ini justru Konferensi toal Kasusnya Irjen Sambo Oh yang dulu ya Yang dulu Dan itu ditayangkan di Kompas TV Pada tahun 2022 Sehingga Dari cuplikan ini Sebenarnya dari 8 menit Kalau Saya tidak menganjurkan Untuk ditonton ya Oleh Oleh Para penonton Dan pendengar setia viral Tapi hoax Tapi sekedar gambaran saja Bahwa Dari durasi 8 menit ini Sebenarnya Dia hanya mencoba Membangun Persepsi Bahwa ada Keterlibatan Kepolisian Di sini Dalam kasus Vina Dan Eki Dan dari 8 menit itu Cuma ngambil Potongan-potongan Gambar dari media Seperti biasa ya Seperti biasa polanya Seperti itu Ini Akun Youtubenya apa ini dia? Dia itu Dia ada dua akun Youtube Arief Purniawan Yang pertama Sama satu lagi Namanya Iya Itu ada satu lagi dia Pakai nama resmi berarti ya Arief Purniawan ya Media Celeb Satu lagi namanya Media Celeb Sumber utamanya Media Celeb Oh Arief Purniawan Sumber utamanya Media Celeb Media Celeb Media Celeb ini Yang di Youtubenya itu Karena Penyebarannya Pertama dari Youtube Baru di amplifikasi Melalui Facebook Si Media Celeb ini Udah sering ya Bikin kayak gini-gini ya Oh jelas Ini dia satu Untuk yang konten ini aja Itu 5 ribu lebih Iya Yang nonton? 5,9 ribu Itu Di ceknya baru Sekitar Satu minggu lalu ya Berarti kalau sekarang Udah pasti lebih Kalau kita cek bersama Gitu Jadi udah KK gitu bang Udah banyak dong ya Banyak Udah banyak Berarti untungnya udah banyak juga Dapat duitnya ya Jelas, jelas Kalau dari segi finansial Keuntungan finansial Dari si Media Celeb Dari klik-kliknya Jelas ini udah bisa Dan Media Celeb ini cukup berpola Karena konten yang dipublikasikan Kira-kira serupa Gitu Untuk Untuk viral aja Oh Jadi Ngambil potongan-potongan Betul Kasih narasi-narasi bombastis Narasi bombastis Ngambil Ngambil Judul-judul yang kira-kira Orang tertarik untuk lihat Betul Kan orang lagi Lagi menyaksikan Menyangsikan Sampai mensangsikan ya Sangsikan Menyangsikan ya Jadi dia Bukan sanksi bukan Bukan Menyangsikan Menyangsikan ya Lagi menyaksikan Karena jarang kita Ngobrol-ngobrol kata Menyangsikan Kayaknya saya Menyangsikan kamu Lagi meragukan Meragukan Kinerja polisi Dalam kasus Vina ini Betul Begitu ada video yang Seperti ini Orang jadi Kayaknya Semua kekesalan itu Tertumpah disini Makanya yang nonton banyak ya Betul Ini kalau dari Subscribernya aja Media Celeb tuh 224k Ya Dan views terbaru Tadi kan saya bilang 5,6 ya Sekarang 5,9 Per sekarang Per sekarang 5,9 Udah hampir 6 tuh ya Udah sampai 6 Komennya banyak banget Dan yang disebut General Bintang 3 pun Nggak ada namanya disini kan Karena dia pakai foto Bapaknya Egy ya Yang pangkatnya juga Belum general juga Belum bintang juga Masih Bunga rampai Bunga mawar ya Bunga mawar ya Jadi belum Ini Jadi Ini pola-pola Yang sering kita Kita udah bisa Petanya udah kita tahu Dan Tapi ternyata banyak Publik yang masih terkecoh juga Dan Bukannya banyak yang nonton Dan yang likes juga banyak juga ya Betul Dan terbukti Kalau kita cek komennya 3.293 komen Per jam ini 15.25 Itu komennya masih semua Ya istilahnya Tolong Bapak Kapolri Tunjukkanlah oknum aparat yang bersalah Jadi sudah Sudah terlanjur percaya Sehingga Atraksi dalam Kolom komen itu Sudah percaya Dengan naras yang dibangun Padahal Kasus Vina ini Masih terus berjalan Betul Dan sampai sekarang Belum ada Tersangka baru Kecuali Si Peggy itu ya Sementara yang polisinya Belum ada sama sekali kan ya Betul Oke Baik Jadi Informasi pelaku Pembunuhan Vina Jenderal Bintang 3 Presiden Dan Kapolri Tetapkan 4 polisi Sebagai tersangka Kita nyatakan Hoax ya Hoax Oke Oke Selamat menikmati Terima kasih